Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakifab, channel membahas informasi otomotif. Dan saat ini saya bersama mobil terbaru lagi, yaitu Dasu New Rocky 1.2 XCVT 2023. Warnanya grey, dan unitnya saat ini sudah ready di Astra Dehatsu Ciledug. Informasi marketing bisa hubungi kontak nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Oke, untuk harga sendiri, harganya dibandol dengan harga Rp241.250.000, harga on the road Jakarta dan sekitarnya. Dan di bulan Mei ini, tersedia paket program pembelian, promo pembelian baik secara cash maupun kredit, potongan harga baik secara cash dan kredit. Untuk pembelian secara kredit, tersedia juga paket DP minim 10% atau angsuran ringan Rp3.000.000. Oke, tanpa lama lagi, yuk ikuti video ini sampai selesai. Oke, bagian depan, ini dari Dasu New Rocky 1.2 XCVT 2023. Bagian depan, grillnya dengan warna hitam, bentuknya hexagonal, hitamnya hitam glossy di sini yang mengkilap. Ini merupakan warna grey, untuk dark grey, metallic. Lanjut di bagian lampunya, headlampnya sudah full LED. Baik lampu jauh, lampu dekat, dan lampu sennya juga sudah full LED semua. Bagian bawah, di sini fog lampnya sudah ada dengan warnanya halogen. Dan ini yang membuat, dan ini lebih baik untuk menembus kabut atau di saat hujan. Dan di pinggirnya juga sudah ada fog lamp hostnya dengan warna hitam. Bumpernya di sini dengan warna hitam, yang senada dengan bodinya yang gelap. Bannya di sini ukurannya, dengan ukuran ban 205 x 65 R16, dengan velg ring 16 ya. Untuk velgnya warnanya hitam, ini karena yang model barunya, yang perubahan di saat 2022 lalu. Rem depan, sakram berventilasi, lengkap dengan fitur ABS dan EBD. Suspensi depannya, mid-pressant strut dengan perkeong dan stabilizer. Bagian atasnya, atas ban sudah ada overvender, ini warnanya hitam, overvendernya. Ban belakang dengan ukuran yang sama juga, yaitu ukurannya 200 x 65 R16. Velgnya ring 16, alloy, rem belakangnya, tromol. Lengkap dengan fitur rem ABS dan EBD. Suspensi belakangnya, torsium beam dengan perkeong dan stabilizer-nya. Di bagian atasnya ada overvendernya, warna hitam. Di sini overvendernya. Untuk dimensi, mobil ini memiliki panjang keseluruhan 4030 mm dan lebar 1710 mm dan tingginya 1635 mm. Jarak dari tanah, tinggi dari tanahnya, gerogelernya 200 mm. Radis putar minimumnya 4,9 meter. Yang membuat mobil ini lebih mudah bermaneuver di saat jalan sempit maupun diputar balik. Di sini, di bagian, sepionnya sudah auto-retractable, lipat otomatis, auto. Dan sepionnya sudah elektrik ya. Warnanya hitam, hitamnya hitam glossy. Jadi ini perpaduan warna hitam. Jadi kalau bodinya warna putih, sepion tetap warna hitam. Ini yang barunya, model barunya. New Rocky-nya. Ada lampu sennya juga, sudah LED di sini. Dan sementara bagian samping, side visor atau talang air sudah ada. Talang airnya warna hitam, sampai baris pintu kedua ya. Ada emblem Rocky-nya juga, talang airnya. Dan di sini, di pilar C-nya, pilar saya ada kaca kecil yang menambah kesan keren. Untuk buka-tutup pintu, aksesnya di sini sudah ada kiles, kiles entry. Ya, dan untuk handle pintunya, model tarik. Sampai di baris pintu kedua. Kunci remote-nya yang seperti ini, kiles entry. Dan bentuknya simple ya, keren. Ini tombol untuk unlock, membuka. Dan ini mengunci. Tombol menguncinya ada di tombol yang ada logo Dehatsu-nya ya. Ini dan sudah lipat otomatis, auto-retractable. Jadi ketika dikunci, ini melipat otomatis. Dan ketika dibuka, membuka otomatis. Oke, ya. Akses lewat sini juga bisa, di vinger-nya. Ini bagian belakangnya dari Dehatsu New Rocky 1.2X CVT 2023. Pertama, untuk lampu belakangnya sudah full LED juga. Ini bar-nya yang lebih tegas. Dan ini sampai di lampu backdoor-nya. Lampu bagasinya juga ikutan menyala di sini ya. Lampu sen dan lampu mundur juga sudah LED. Ini sudah full LED semuanya. Garnish-nya di sini, pintu belakang bagasinya. Dengan warna hitam glossy. Emblem Dehatsu lengkap. Oke, bagian belakang. Kaca belakangnya di sini belum defogger. Tapi sudah ada wiper belakang. Wiper belakangnya juga sudah auto. Auto, jadi ketika hujan dan posisi wiper on. Wiper belakang akan start otomatis beroperasi atau menyala. Aktif. Bagian atasnya sudah ada spoiler di sini. Spoiler dengan lampu hackmont stop lamp-nya. Lampu stop-nya di sini sudah ada. Antenanya modernnya sub-fin. Antena di atas. Bagian belakang ada emblem X-CVT. Dual VVT-i. Mesin dual VVT-i. Transmisinya dual CVT. Tipenya tipe X ini. Ini tipe X. Di belakang kanannya. Ada emblem Rocky. Tulisan Rocky-nya. Bagian bumper. Di sini, Bumpernya warna hitam. Lengkap dengan ada Lampu Halogen-nya ya. Di sini ada lampu reflektor Di bagian bumper-nya. Dan untuk sensor parkir Sudah ada dua titik. Kanan dan kiri. Ya, sementara di Kamera mundurnya sudah ada juga di sini. Kamera mundurnya. Kamera mundur. Sudah ada Protera Protection. Antikarat, Lindung cat, Dan Peredam suara bersertifikat Dari Protera. Ini ada seperti air diffusernya. Untuk pembukaan bagasinya Melalui tombol yang di sini. Dan tombolnya sudah elektrik juga. Ini tombolnya. Ini tampilan dari bagasinya. Bagasi belakang. Cukup luas untuk bagasinya. Ini ada kargonetnya juga. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Ini penyimpanan toolkit. Oke. Dan pelipatannya. Cukup baris kedua. Rata dengan lantai bagasinya. Yang seperti ini. Rata dengan lantai bagasinya. Nah, pembukanya juga dari sini. Pantai bagasi ini bisa diturunkan. Biar menambah volume bagasi. Ya, yang ini. Jadi ini lebih menambah volume bagasi lagi. Buat praktisnya. Di atas saja. Biar rata ya. Rata dengan jok baris ke-2-nya. Ini posisi jok baris ke-2. Dengan tegap ya. Berdiri tegap. Dan volume bagasinya yang ini. Dan ini untuk sandaran baris ke-2 juga bisa direbahkan. Diatur posisinya yang lebih tegap. Atau lebih relax lagi. Lebih mundur lagi. Ini lebih relax lagi. Ya, begini ya. Headrest. Ada tiga headrest-nya. Bisa diatur semua ketinggiannya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Bagian door trimnya. Ini door trim pintu pengemudi. Dan sini bahannya hard touch semuanya. Berbeda di varian yang tipe 1000 Turbo. Ini sudah dilapisi kulit. Dan soft touch. Yang 1000 Turbo-nya. Ini ada ornamen silver. Dan warna merahnya juga. Cup holder di sini ada dua. Dan speaker satu. Handle pintu krum. Dan di sini untuk tombol power window-nya lengkap. Empat. Dan sisi pengemudinya di sini sudah auto. Auto up and down. Ini tombol auto retractable. Lipat otomatisnya. Dan spion electric-nya. Oke. Masuk ke dalam kabin. Joknya ini bahannya fabric. Dengan warnanya hitam. Dan nuansanya adalah list finishing warna merah. Ini ya. Yang menambah kesan sporty dan keren. Headrest-nya bisa diatur. Dan ini joknya juga modelnya semi bucket. Yang menahan tubuh pengemudi atau penumpang lebih nyaman lagi. Oke. Dan untuk fiturnya di sini sudah ada reclining dan sliding. Bagian bawah. Pengatur ketinggian belum ada. Pengatur ketinggian cuma ada di varian yang 1000 cc turbo. Bagian tengah ada center console. Console box-nya di sini. Bisa dibuka. Buat menaruh barang bawaan. Handle rem tangannya manual. Oke. Sekarang saya sudah berada di baris pertama ya. Di dalam interior dari Senyoraki 1.2 XCVT 2023. Pertama untuk setirnya. Setirnya di sini modelnya hard touch. Setirnya dengan fabric di sini. Ya. Dan sudah electric power steering. Dan ada pengatur ketinggiannya. Untuk setirnya. Ini pengatur ketinggiannya. Naik turun. Naik turun. Oke. Dan di sisi kiri ada tombol buat MID. Audio. Ya. Dan tombol di sini untuk menu-menu lainnya. Ada trip di sini. Ya. Trip meter. Nah. Trip meter sudah ada di sini. Bisa ditampilin odometer. Ya. Ini yang odometer. Oke. Dan sisi kanannya ada tombol buat panggilan telepon. Ini sisi kanannya. Dan untuk yang transmisi metrik. CVT sudah ada tombol power. Ini buat menaikkan, menambah tenaga mesin. Ya. Ini. Jadi jika diaktifkan. Ini. Ya. Indikator. Akan ada. Indikator powernya ada. Ya. Dan ini RPM-nya. Ada warna nuansa warna merahnya. Jadi menambah. Ini tenaganya lebih besar. Ya. Lebih naik. Ya. Untuk meningkatkan tenaga. Untuk kemana sudah ada SRS airbag. Sisi pengemudi. Dan sisi penumpang depan juga sudah ada. Oke. Lanjut ke meter cluster. Ini meter cluster-nya. Meter cluster-nya. Nuansanya. Ini meter cluster-nya. Sudah full digital. Ya. Full digital. Dan di sini ada takometer, RPM, speedometer, dan menu-menu lainnya. Ya. Untuk speedometer ini. Meter cluster-nya sudah bisa diatur. Untuk tampilannya. Tampilannya ada 4 menu tampilan. Nah. Ini ada jam. Ini ada pengaturan informasi mobil. Informasi mobil. Ini ada pengaturannya. Display brightness. Kecerahannya bisa diatur. Ini. Oke. Oke. Lalu. Lalu. Waktu dan tanggalnya bisa diatur. Desainnya. Nah ini desainnya ada 4 pilihan. Ini display. Yang pertama yang ini. Ini display yang kedua. Yang ini. Display yang ke... Tiga. Yang ini. Dan display yang terakhir. Nomor 4. Seperti ini. Oke. Jadi. Display-nya bisa diubah-ubah. Kalau teman-teman bosen. Ya. Bisa diatur. Display setting. Ya. Eco indicator. Reverge. Review. Trip meter. Opening display. Ending display. Steering angle. Ya. Ini steering angle ya. Jadi ketika setirnya belok. Ya. Di sini ada indikator. Setir. Logo yang beloknya juga. Jadi. Untuk mantau. Posisi bannya juga. Lebih enak. Ada buzzer. Notifying-nya sendai. Ini. Untuk remainder. Ada 10 ya. 10 tanggal yang bisa untuk jadikan remainder. Seperti hari pernikahan. Hari ulang tahun. Atau remainder service juga bisa. Di sini. Vehicle setting. Ada door lock. Wiper. Lampu sign. Maintenance setting. Di sini ada semua. Lengkap. Ada bahasa juga. Bisa diatur juga bahasanya. Nah. Seperti ini. Oke. Keren juga nih. Tampilan. Untuk display meter cluster-nya. Lanjut ke bagian dashboard-nya. Dashboard-nya di sini modelnya cockpit style ya. Artinya mengarah ke pengemudi semua. Nuansa dashboard-nya. Dan di sini bahannya hard touch. Ini ada airbag-nya. Kisi AC-nya di sini. Dengan nuansa hexagonal. Bentuknya ada silver dan warna merahnya juga. Depannya ada cup holder. Jadi tempat penyimpanan minuman di sini bisa dingin. Karena depannya sudah langsung AC. Ya. Di sisi kanan juga. Yang ini sama. Untuk cup holder-nya. Lengkap. Di depannya ada AC-nya. Cup holder. Yang ini. Oke. Dan di sisi kanan ya. Ini sisi kanan. Sisi kanan ada tombol VSC. Vehicle Stable Control. Atau Traction Control-nya di sini sudah ada. Ya. Yang lainnya slot-nya kosong. Ini buat varian yang tipe ASA. Ini ada tombol ASA-nya ya. Di sini ya. Karena ini bukan varian ASA. Jadi tidak ada tombolnya. Lanjut ke bagian multimedia. Ya. Head unit-nya di sini sudah layar. 7 in. Ini sudah ada. Banyak lengkap ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay, Radio, Media, Telepon, dan Setting. Banyak sekali di sini. Dan tampilan sensor mundur ya. Kamera mundur. Kamera mundurnya sudah ada. Yang ini. Seperti ini. Kamera mundurnya. Oke. Untuk USB-nya. Sampungan USB untuk audio. Ada di laci bagian dalam. Ini. Ya. Ini dia. Ini laci. Ya. Di dalam. Laci dashboard-nya. Ada port USB-nya di sini. Oke. Dan untuk AC. Di sini sudah digital AC-nya. Pengaturannya. Yang ini untuk suhu. Ini untuk blower-nya. Ya. Max Cool. Air ventilator. Tombol AC. Dan untuk mematikan di sini. Ya. Kisi AC-nya bentuknya hexagonal. Ada balutan silver-nya. Ini ya. Dan sebelah kanannya ada engine startup. Button. Ya. Sudah kill sentry artinya. Dan di sisi. Bagian bawahnya ada tempat penyimpanan. Ini ya. Tempat penyimpanan. Dan ada port. Pro outlet ya. Pro outlet 12V disini. Ini 12V. Dan disini ada USB port-nya juga. Ada 2,1A. Ini ya. 2,1A. Nah belakangnya transmisi. Ini transmisinya juga sudah dual CVT. Ya. Dual CVT yang lebih responsif. Hemat bahan bakar. Ada posisi P, R, N, D. Dan posisi S. Sekuensial atau manual ya. Ini. Yang ini. Mundur. Netral. Drive. Nah ini untuk manualnya atau sequential ini. Ya. Jadi untuk menambah. Kedepan. Menambah posisi transmisi. Mengurangi tuas transmisi. Sisi belakang ya. Minus. Gitu. Oke. Dan konsol tengahnya ini cukup tinggi. Dan ada motif warna merahnya juga disini. Sisi kanan dan kirinya. Ada balutan silvernya. Finishingnya. Ini di sisi kirinya ya. Sisi penumpang depan. Ada tempat penyimpanan di konsol tengahnya disini. Ini untuk jognya. Pengumpang depan ya. Jognya motifnya disini warna hitam. Bahannya fabric. Dan ada motif warna merahnya juga disini ya. Disini pinggir-pinggirnya. Oke. Cukup nyaman ini untuk jognya. Seatbednya disini tiga titik. Dan fix tidak bisa diatur. Ya. Bagian kirinya di atasnya ada hand grip atau grip assist. Ini ya. Soft opening. Nah. Ini. Soft opening. Nah. Sebelah kiri aja. Penumpang depan. Kalau yang sisi pengemudi belum ada. Ini untuk Sunvisor. Sunvisor ada dua. Sisi pengemudi dan penumpang depan. Ya. Sudah ada vanity mirrornya juga ini. Ini vanity mirrornya. Kita dibuka. Ya. Kayak gini ya. Oke. Jadi lengkap semua ya. Kata sepion tengah. Disini anti silau. Sepion tengahnya. Nah. Anti silau. Dan ada indikator seatbeltnya. Lampu kabin. Halogen. Disini. Bagian bawah. Disini sudah ada apar. Alat pemadam api ringan. Ya. Yang kecil. Disini. Dan karpetnya ada emblem emboss. Rocky-nya juga. Oke. Sedia juga paket program untuk pembelian secara kredit. Dan pembelian secara cash. Potongan harga khusus. Ya. Buat pembelian kredit. Bisa kalian manfaatkan DP ringan. DP 10%. Dan angsuran ringan juga bisa. Tinggal pilih. Sesuai. Anggaran dan budget teman-teman. Ya. Angsuran dengan 3 jutaan. Ya. Untuk program promo. Dahasu Tangerang. Dahasu Ciledug. Dahasu Jakarta. Dahasu Bogor. Dahasu Depok. Dahasu Bekasi. Dahasu Serang. Ya. Kami juga melayani secara nasional seluruh Indonesia. Buat kalian yang berprofesi sebagai karyawan. Karyawan swasta. Karyawan WMN. Karyawan Astra Group. Jurnalis. Pengacara. Tenaga medis. Dokter. Ya. Guru dan PNS. Bisa dapatkan potongan harga khusus. Harga khusus. Ya. Promo ini berlaku untuk bulan ini saja. Manfaatkan segera. Untuk informasi bisa hubungi kontak nomor yang ada di bawah. Deskripsi di bawah ini. Oke. Kita lanjut ke bagian baris kedua. Oke. Sekarang saya sudah berada di interior. Baris kedua. Dahasu Nyoroki 1,2 XCVT 2023. Untuk terlihat. Headroom-nya. Saya tinggi 175 cm. Tidak mentok. Terlihat ya. Yang seperti ini. Sementara untuk legroom-nya. Yang ini. Ini door trim. Pintu baris kedua. Bahannya hard touch. Di sini. Dan di sini warnanya hitam semua. Full. Ya. Tombol poli window 1. Lengkap. Dan ada. Untuk handle pintu krum. Cup holder 1. Di sini. Dan ada speaker 1. Ini interior baris kedua. Penampakannya yang seperti ini. Seat bed-nya di sini ada tiga. Tiga titik semua. Semuanya tiga titik semua. Jadi support untuk penumpang dewasa. Headrest-nya juga ada tiga titik. Tiga buah. Di tengah juga sudah ada. Dan ini. Sandaranya bisa diatur. Sudutnya. Yang ini lebih tegap. Ini sedang. Posisi di tengah. Menengah. Dan ini paling relax. Ya. Pengaturannya di sini. Oke. Ini posisi legroom saya. Saya tinggi 175 cm. Dan tidak mentok. Ini posisi jok. Saya mengemudi. Ya. Dan lebih nyaman. Seperti ini. Di belakang jok pengemudi. Belum ada seatbelt pocket-nya. Tapi di belakang jok penumpang depan. Sudah ada seatbelt pocket-nya. Di belakang penumpang depan. Dan ini. Untuk di belakang konsol tengah. Ya. Center konsolnya. Yang ini. Ruang kakinya. Cukup lega juga. Dan ini karena penggerak roda depan. Tidak ada gundukan yang lebih tinggi. Ya. Ini lebih rata ya. Sedikit saja nih gundukannya. Dan ini untuk hand grip-nya. Grip assist-nya. Soft opening. Sisi kiri. Dan sisi kanan juga sudah ada. Ini sisi kanan. Sisi kanan. Sudah oke. Ini lampu kabinnya. Lampu kabin. Halogen. Promo dasu Tangerang. Promo dasu Jakarta. Promo dahatsu Ciledug. Promo dasu Depok. Promo dasu Depok. Promo dasu Bogor. Promo dasu Bekasi. Dan promo dasu Serang. Promo dasu Rocky. Untuk tahun 2023. Manfaatkan segera. Mesin dengan kode WAVE DOHC Dual VVTi. Berkapasitas 1200 cc. 3 silinder segaris. Ya mesin ini menggunakan 3 silinder. Tapi berbeda 3 silindernya. Berbeda dengan varian lainnya. Ini sudah menggunakan teknologi DNGA. DHS ini globalasi sektor. Jadi lebih bertenaga. Dan minim getaran. Lebih halus juga. Teknologi baru. Dan mesin ini menghasilkan tenaga sebesar. 88,4 PS per 6000 RPM. Dan torsi maksimumnya. 11,5 kg per 4500 RPM. Dari tenaga ini diseluruhkan ke rodada bagian depan. Front Wheel Drive melalui transmisi terbaru tersanggih Dual CVT. Mesin ini sudah memenuhi syarat Euro 4. Seperti ini tampilannya. Dan di bagian kap mesinnya. Sudah ada peredam panas dan suara. Ini ya. Lengkap sudah. Cocok banget buat SUV harian. Dalam kota maupun luar kota. Untuk pemilihan secara cash maupun kredit. Kalian bisa dapatkan promo khusus potongan harga. Buat pemilihan secara kredit. Tersedia juga paket DP ringan, DP 10%. Dan angsuran atau kalian bisa pilih angsuran yang ringan 3 juta rupiah. Informasi marketing bisa hubungi kontak nomor yang ada di bawah deskripsi. Ya. Buat kalian yang berpensi sebagai karyawan swasta, karyawan WMN, karyawan Astra Group, jurnalis, pengacar, dokter, tenaga medis, guru, PNS. Bisa dapatkan promo harga khusus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! informasi lebih lengkap bisa kunjungi website kami di astra.deastu.cdeduk atau hubungi nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Buat kalian yang menyukai video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share agar selalu mendapatkan update informasi otomotif. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa video selanjutnya! Salam Otomotif!